Pemerintah Kota Bengkulu menambah target PAD pengelolaan parkir selama pelaksanaan tabut yang akan dimulai 19 Juli hingga 28 Juli, atau dari 1 hingga 10 buharap. Dikatakan Kepala Bapenda Kota Bengkulu Edison, pihak ketiga yang mengelola zona 8 sudah diminta untuk menambah PAD sebesar Rp50 juta di luar kontrak kerja sama tahunan selama pelaksanaan tabut. Setoran penambahan PAD memang diperbolehkan dalam kontrak kerja sama yang dibangun antara pemerintah kota dan pihak ketiga zona 8. Pengelolaan parkir zona 8 ini meliputi sejumlah area pelaksanaan tabut mulai dari area depan BIM, pendurunan, anggut, pasar melintang, depan Bank Indonesia, dan depan Polres Tabengkulu. Pak, ada penambahan nggak PAD dari selama tabut ini? Ya, jelas ada. Di dalam aturan kita jelas. Kalau ada event-event tertentu, si pihak ketiga ada kewajiban lagi menyetorkan lagi selama ada event tersebut. Berapa, Pak, kalau dari hitungan kita, Pak? Ini sekitar Rp50 juta, ya. Target tambahan. Target tambahannya. Bapenda juga tidak mempermasalahkan jika pihak ketiga menunjuk KKT dalam mengelola parkir selama pelaksanaan tabut. Karena KKT pun sebelumnya sudah mengajukan ke pihak ketiga untuk mengelola parkir di zona 8 selama festival tabut. Nah, untuk pengelolaan parkir kan untuk parkir, ini kita sudah pihak ketiga kan semua. Sudah pihak ketiga. Ini emang sudah saya lihat kemarin, ada pihak KKT sudah mengajukan kepada pihak ketiga bukan kebenda untuk minta dia sebagai pengelola parkir selama tabut. Nah, silakan saja nanti dia berkoordinasi dengan pihak ketiga kan. Karena barang itu sudah kita pihak ketiga kan semua. Verdi Duensya, RBTV Pelaporkor.